Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giripurnama Channel Pada kesempatan kali ini Saya kembali akan mereview sebuah alat Yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi Seperti apa alat yang dimaksud Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk subscribe maupun like Agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya di Giripurnama Channel Baiklah Jadi alat yang dimaksud adalah Sebuah PTT Bluetooth Yang bisa kita gunakan pada HT Jadi alat ini Sangat sekali membantu Kita khususnya bagi yang mereka Suka menggunakan handitalki Ketika mengendarai sepeda motor Jadi alat ini cukup ringkas Jadi tidak perlu lagi ada kabel Cukup semacam Bluetooth yang diletakkan di telinga kita Dengan PTT Bisa langsung melalui handitalki nya Maupun melalui headset Bluetooth nya Jadi ini dia kotaknya Saya membelinya di marketplace Indonesia Cuma ini sebenarnya barang import dari Cina Kisaran harga nya kalau di website luar itu sekitar 30 dolar Namun saya di Indonesia membelinya sekitar 400 ribuan Ini dia Jadi ada dua alat yang menyertai Yang pertama ini adalah dongle nya Yang dihubungkan ke handitalki Nah ini adalah headset Bluetooth nya sendiri Donggle ini menggunakan Konektor tipe K Jadi ada dua tipe Tipe K Tipe M Saya membelinya dengan tipe K K itu singkatan dari Kenwood sebenarnya Jadi semua HT yang kompatibel Dengan headset Kenwood Sedangkan tipe M itu adalah Kependekan dari Motorola Ya semua HT dengan soket Yang support headset Motorola Nah saya membelinya Dengan support headset Kenwood Contoh Headset Kenwood adalah Radio perangkat Bovang Seperti ini Ya Ini Bovang tipe UV5RE Ini soketnya Menggunakan Soket yang juga Support model Kenwood Ya sehingga dongle ini Cocok sekali Kita semarkan pada HT Bovang Ya untuk pasaran Indonesia Yang saya lihat Saya tidak di endorse ya Jadi Anda bisa Mensearching nya Melalui marketplace yang ada Dengan keyword PTT Bluetooth Ya Nanti disitu akan Ditampilkan Produk dari Alat ini Yang ada di Pasaran Indonesia itu Kebanyakan Dengan Key plug Ya Karena memang ini Biar bisa digunakan Di perangkat-perangkat HT Cina Seperti Bovang ini Ya Di dalam Pembeliannya Selain Tadi ya Donggolnya Sendiri Hadset Bluetooth Kalau kita buka Kita lihat Ya ini bentuk Fisik reel nya Panjangnya Sekitar 100 Millimeter Ini 110 Beratnya 110 Gram Kalau menurut Informasi Yang saya lihat Di website nya Ini Beratnya 110 Gram Panjangnya 100 Millimeter Ini Lebarnya Itu Sekitar 17 Millimeter Jarak Antara Ini ya Buat kekuping Dengan perangkatnya Sendiri Hadsetnya Itu sekitar 23 Millimeter Nah Apa saja Yang menyertai Dari Pembelian Paket Headset Bluetooth Ini Kita lihat Kotaknya Tadi ya Sudah Saya buka Untuk Bagian Donggol Nah Yang menyertai Adalah Dua kabel Micro USB USB Ini Buat Mencas Perangkat Bluetooth Hadsetnya Dan Donggolnya Serta Ini Buat Pegangan Headset Ya Agar Seperti ini Ya Biar Ketika kita Menggunakan Ini Lebih kuat Lagi Menempel Di Telinga Kita Nah Untuk Cara Menggunakannya Ya Pertama Kita Tadi ya Kita hubungkan Donggol Bluetooth Ini Ke HT Melalui Jack Headset Sebelah Bagian Sebelah Kanan Dari HT Saya menggunakan Hati Bofang Setelah Itu Kita Nyalakan Perangkat Bluetooth Hingga Berkedip Kedip Nah Lalu Kita Nyalakan Pula Ke Bagian Headset Tidak Tekan Beberapa Saat Sampai Berkedip Kedip Putih Merah Agar Saling Terhubung Jadi Kalau ada pertanyaan Bisakah Kita Menekan PTT Langsung Dari perangkat Hatinya Jawabannya Bisa Jadi Kalau kita Tekan Ini Terus Kita Bicara Ini Tetap Akan Masuk Ke Lawan Bicaranya Saya Akan Menyalakan Juga T Yang Lain Ini Lawan Bicaranya Bofang Saya Akan Dekatkan Mic Kita Akan Samakan Frekuensinya Bicara Kita Coba Kita Tekan PTT Yang Ada Di Bagian Hadset 1 1 1 Kita Dengar Feedback 1 2 3 Nah Saya Akan Coba Menekan Di Bagian Radio Radionya 1 1 1 1 1 1 1 1 Jadi Saya Merekan Merekan Saya Merekan Bagian Radio Di radio Tidak Di PTT Saya Buktikan Sejauh Dari Tombol PTT Yang Ada Di Hadset 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Test 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 Jadi Ini Dari PTT Saya Tekan Di Perangkat Radio Sedangkan Ini Saya Tekan Melalui Headset 1 2 1 1 1 Untuk Jarak Untuk Jarak Yang Saya Cobakan Saya Akan Coba Bergerak Keluar Ruangan Apakah Headset Bluetooth Ini Bisa Memancarkan Voice Ke HT Yang Saya Letakkan Di Sini Berkelihatan Saya Akan Lihat Letakkan Di Belakang Untuk Mengukur Jangkauan Dari Headset Bluetooth Ini Zek 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 Saya Sudah Di Luar Warna 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cek Modulasi Cek Modulasi Itulah Tadi Hasil Uji Coba Jarak Pancar Dari Perangkat Headset Yang Sudah Saya Cobakan Jadi Memang Jaraknya Sekitar 10 Meteran Yang Saya Coba Dan Itu Juga Ditangkap Baik Oleh Perangkat Donggolnya Yang Terhubung Ke HT Spesifikasi Teknis Dari Perangkat Headset Bluetooth Ini Adalah Bagian Donggolnya Sendiri Memiliki Kapasitas Baterai Sekitar 200 MAH Dengan Waktu Kerja Sekitar 8 Jam Waktu Standby Sekitar 40 Jam Dan Waktu Charge Sendiri Sekitar 1 Sampai Dengan 2 Jam Dan Untuk Spesifikasi Teknis Bagian Headset Untuk Baterainya Kapasitas 60 MAH Dengan Waktu Kerja Sekitar 6 Jam Dan Standby Waktu Standby Sekitar 35 Jam Dengan Waktu Charging Sama Dengan Perangkat Donggolnya Di Sekitar 1 Sampai Dengan 2 Jam Itulah Tadi Review Singkat Dari Perangkat Headset Bluetooth Ini Mudah-mudahan Dapat Membantu Anda Yang Ingin Membeli Perangkat Headset Ini Kesimpulannya Adalah Perangkat Ini Cukup Membantu Buat Kita Dalam Berkomunikasi Melalui Perangkat Ditauki Dengan Kesimpulannya Dan Kepraktisannya Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bila !! Bila O interested назвanya IlEST Pulau T Ten Vid